selamat datang Bu Nina di studio kami terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan buat kami Bu kesibukan apa terakhir ini Bu Alhamdulillah kalau diberitakan sibuk-sibuk terus ya enggak ada habisnya tapi ini kita lagi ada ya mungkin udah mendengarnya ada beberapa eh bukan beberapa ada masalah di Indra Mayuk yang luar biasa BPR nah itu dia nah itu BPR karyat maja bu boleh diceritakan dari awal dari awal ini sebenarnya petemuannya kapan sih sebenarnya seperti apa ya seperti apa gitu ya itu jadi saya kan dilantik ini 2021 2021 di lantik Februari jadi sekitar bulan mungkin sekitar April Mei gitu ya Juni ada pemeriksaan dari OJK yang akan melaporkan kepada kita bahwa ada ketemuan lah kredit macet sebesar 29 miliar Wah itu ucapan selamat datang buat ibu berarti ya Iya itu dia langsung kaget 29 miliar besar sekali gitu kan terus dari dirut yang apa sekarang sudah menjadi tersangka minta apa namanya penyertaan modal kembali saya tidak ACC karena saya belum tahu ya seperti apa kredit macet dimana harus cek dulu perjalanan waktu pokoknya tetap saya tidak meng-ACC karena saya pikir ini jangan-jangan kalau di ACC akan terjadi sesuatu hal yang besar lagi untuk penyertaan modal ya bahwa itu cuma hanya permukaan aja terjawablah pada saat Januari 2022 2022 apa namanya RUPS RUPS ya RUPS 22 jadi saya sampai bilang gini nih sepertinya ada satu permainan sempat saya minta dirutin untuk mundur tapi waduh kalau mundur nanti siapnya akan bertanggung jawab jika ada masalah ya kan sekitar bulan Februari Maret singkat cerita saya minta kepada OJK untuk mengaudit BPRKR ini setelah diaudit ternyata sekitar April Juni lagi audit terima sama kita temuannya lebih besar bukan 29 miliar tapi 150 miliar waktu itu merasa ini bukan enggak akan berhenti di sini ya pastinya karena kan belum ada itu kan hanya audit yang hanya permukaan permukaan ya ya kan pasti nanti kalau di audit lagi lebih akan tergali terus dua-dua saya laporan akhirnya saya minta Pak Kajari terus ditetapkan tersangka karena kasusnya diambil oleh Kajati Kajati ya kan ada penetapan tersangka dan dua tiga lah perjalanan waktu ini terus menggulung 230 miliar itu nah kita akan rapat terus nih langkah pertama dari saya sebagai KPM kuasa pemilik modal kita membentuk Satgas dan itu diketahui oleh OJK kita membentuk Satgas Satgasnya tugasnya apa Bu tugasnya ya memverifikasi mencari tahu semuanya seperti apa sih kita data-data semuanya jaminan-jaminan tuh ada enggak sih ya kan dari jaminan-jaminan pinjaman-pinjaman kredit seperti itu akhirnya temuannya banyak antara lain yang paling mengejutkan yang mengejutkan adalah memang sih itu sebenarnya sudah pemeriksaan dari Kajati itu ada grup-grup ada tiga belas grup tiga belas grup dan yang fantastisnya itu adalah sampai nilai besar itu bahwa tidak membayar pokok dan bunga tidak membayar pokok dan bunga jadi sakitnya itu dari 2013 2013 kalau sekarang ya 10 tahunan ya 10 tahunan dan yang kita baca setelah saya minta berkas dari Dirob yang sekarang PLT dirut kita minta berkasnya ternyata kan tiap tahun OJK sudah membuat audit karena kan audit apa OJK itu sebagai audit dan juga pengawas udah kita minta memang udah banyak sakit dari dulu temuan-temuan cuman kecil jadi akhirnya dibuat sama mereka tuh window dressingnya aja itu bagus jadi sampai laporan-laporan keuangan seperti itu semuanya dibuat bagus sehingga dianggap tidak ada masalah tidak ada masalah atau hanya temuan kecil temuan kecil temuan kecil itu diselesaikan apa enggak nah ini dia yang saya kemarin sempat kemarin baru kemarin saya bilang pak ini kok seperti tidak ada penyelesaian ya jadi yang kita tahu gini saya tanya sama PLT dirut pak kok seperti ini bu kami diperintah oleh atasan dirutnya dulu jadi NPL naik jajarannya dikumpulkan bagaimana caranya NPL harus stabil kembali akhirnya yang sebagai peminjam kredit di top up kembali untuk bayar untuk pura-puranya bayar tetap sebenarnya sih uang BPR juga ya kan terus dipecah nama jadi nama si A terus nanti akhirnya B, C, D gitu seperti itu dan itu salah satunya kita kan tidak semuanya sebagai Satgas ini bisa langsung secepat kilat ataupun membalikkan telapak tangan karena semakin digali semakin dalam semakin iya aduh temuannya banyak yang saya dengar ada pinjaman tanpa agunan iya satu tanpa agunan yang keduanya tidak diikat HT yang ketiganya lagi hanya AJB nah ini lagi kita cek kalau AJB saja berarti kita harus turun lagi kita mengecek jangan-jangan itu tanah udah jalan-jalan ke mana lagi kita nggak tahu dan kita bekerja Satgas ini tidak sendiri Satgas Moni kami KPM terus Kabak Ekonomi Sekda sebagai ketua Satgasnya tidak sendiri tapi kami selalu konsultasi kepada OJK dan salah satunya juga Kementerian Dalam Negeri Jadi yang rumor-rumornya juga dikatakan bahwa, wah bisa dengan APBD, penyertaan, itu juga tidak semudah, itu harus ada beberapa prosedur yang ditempuh juga, jadi tidak gampang. Dan apa namanya, ya berdasarkan Permendagri nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah, dijelaskan bahwa soal penyertaan modal yang selanjutnya disebut sebagai investasi daerah itu harus dilakukan dengan tahapan yang tepat melalui mekanisme atau tahapan yang panjang dan diperlukan kehati-hatian. Apalagi dengan angka yang fantastis seperti ini. Itu artinya tidak bisa serta-merta. Mungkin bertahun-tahun itu bisa. Aduh, makanya saya juga ya harus butuh kesabaran dari semuanya lah. Oke, oke. Seperti itu. Kemarin kan sudah ada semacam demonstrasi itu ya dari nasabah. Nanti bagaimana kira-kira ibu menjelaskan kepada mereka supaya mereka tenang ya. Kan mereka pasti gelisah itu. Itu benar-benar bisa cair apa enggak. Itu dia. Nah, kalau saya intinya adalah Satgas tetap bekerja. Satgas tetap mencari tahu di mana dan mencari solusi. Sampai benar-benar bagaimana kan kita juga ada tim media, ada juru bicara juga. Bagaimana langkah-langkah kita ini adalah semua adalah kepentingan untuk nasabah. Yang paling utama kalau nasabah mengatakan uang ini ada enggak sih? Kalau saya jawab sebagai awam ataupun saya sebagai nasabah juga. Ada uangnya. Di mana? Di debitur nakal. Iya. Iya kan? Yang tidak diikat hati. Yang tidak menaruh jaminan. Dan yang harus membayar bunga dan pokoknya. Itu harus dia. Mereka juga harus bisa. Harus bekerja sama dengan kami. Dan harus legowo dan juga harus apa ya. Ikhlas lah. Yaudah bu kami kemarin dipinjem misalnya 1 miliar. Kami hanya membayar kemarin 100 juta. Saat ini kami punya ini. Tolong dong. Seperti itu kan. Enak ya. Kalau ini kan enggak ada pak. Jadi banyak hal yang harus tahapan-tahapan yang tadi disampaikan. Harus mengecek semuanya. Kayak tadi kita mendapatkan. Saya katakan gini. Dengan Pak Dirut. PLT Dirut. Pak sebenarnya duit ini bagaimana? Jaminannya seperti ini bagaimana? Dan hutang-hutang ini bagaimana? Kredit-kredit ini. Iya 230 miliar. Jaminannya berapa? Jaminannya cuman berapa coba Pak? Cuman 106 miliar. Berarti kemana? Yang terlebihnya siapa? Itu yang. Saya tuh sebenarnya bukan tidak mau menemui. Apa namanya pendemu. Ataupun nasabah lah. Kita katakan nasabah. Bukan pendemu ya. Bukan berarti seperti itu. Tapi ada hal yang saya harus jaga dulu. Jika saya speak up. Saya menyalahi langkah. Karena kan ada OJK. Ada ketentuan-ketentuan yang harus saya sebagai KPM memberikan secara. Jangan membuat bingung atau apapun. Atau nanti memberikan saya atau menjanjikan. Jadi kasihan juga nantinya. Saya digeruduk lagi. Atau jangan sampai Ibu juga mengambil langkah yang melanggar hukum juga. Iya. Ataupun salah lah. Salah lah. Masih nggak mau. Kan kasihan. Udah jadi nanti bergulung lagi masalahnya. Semakin susah penyelesaian. Semakin susah gitu kan Pak. Cuman ya karena mungkin mohon maaf ya Pak. Masalah ini kan kasusnya sensitif ya. Jadi akhirnya ya nasabah ditunggangin lah. Atau seperti apa. Dan mohon maaf nih. Sekarang mulai masuk tahun politiknya. Wah udah lah. Saya bilang ya sudah kita bismillah aja. Kalau saya sebagai kepala daerah ataupun KPM terima getahnya. Tapi kami beresin. Bahwa ya kami tidak bagian dari yang lalu. Iya kan. Karena sakitnya itu dari 2013. OJK mengatakan tiap tahun setiap pemeriksaan dalam pengawasan kami. Pastinya ada satu masalah. Iya kan. Yang tadi disampaikan. Ada nggak sih solusinya. Nah kembali lagi kepada BPRnya. Dan itu kalau kami cek lagi kepada tersangkanya dirut ini. Kan kejujuran itu dari dirutnya ini. Betul. Apa namanya. Kalau saya melihat ini kan jauh sebelum Ibu menjabat. Akan seberapa besar energi yang Ibu habiskan untuk sesuatu yang sebenarnya Ibu lakukan. Iya. Ini sih. Karena saya sebagai KPM ya. Sebagai kepala daerah mau nggak mau. Artian kata bertanggung jawab itu positif. Iya. Saya akan membantu. Walaupun itu bukan di masanya saya. Bahwa bagaimanapun. Saya akan membantu secara kemanusiaan. Kita bicara tentang manusianya. Yang kebetulan saya mempunyai mungkin sedikit ilmu. Karena latar belakang saya lawyer dan kurator. Jadi ya ayolah kita coba apa yang saya bisa bantu. Tapi tolong. Dalam bekerjanya saya. Jangan saya dibully. Walaupun dibully itu adalah pengkritik saya. Saya juga. Tidak menutuplah gitu kan. Tapi ini kita lagi bekerja. Kecuali kalau kami tidak bekerja. Iya ya. Ini hampir tiap hari loh Pak. Hampir tiap hari kita rapat. Sampai malam. Sampai malam. Karena setiap hari itu ada temuan-temuan. Dan mohon maaf Pak. Bukan nasabah aja nih yang harus kita ganti. Kepada bank-bank lain BPR. Itu ada kurang lebih ada 40 bank BPR. Ataupun bank-bank lain yang dari permasalahan ini. Dan nilainya juga fantastis Pak. 100 miliar lebih. Jadi permasalahan ini adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang lalu. Berkembang-berkembang meledaknya di tahunnya saya. Berarti sebenarnya kalau kemarin itu tidak ada RUPS. Itu tidak akan terjawab. Dan dia benar-benar saya membaca pada saat RUPS Pak. Itu benar-benar window dressing. Benar-benar bagus dan saya bilang. Eh saya sempat marah. Ini kamu kayaknya bikinnya dikopas. Ini kamu pelase nih saya bilang gini. Waktu itu jawaban dari. Berdebat Pak. Kita berdebat. Di RUPS nya juga dia. Bu ini ini ini. Aduh saya daripada. Saya ini udah kamu ganti aja. Sesuaikan permasalahan yang ada di BPR ini apa. Kamu jujur sama saya. Daripada nanti saya ada temuan-temuan lagi nih. Saya bilang gini. Jadi akhirnya saya bilang. Wah ini gak bisa. Saya pribadi. Saya harus melibatkan OJK. Saya minta OJK. Saya minta audit dari OJK. Udah langsung itu. Dan temuannya langsung Pak. 150 miliar. 150 miliar. Mungkin bisa disebutkan fraud-fraud lain-lain. Misalnya apa namanya. Tidak sesuai. Apa namanya. Pinjaman tidak sesuai ya. Pinjaman atau apa. Jadi saya pikir mereka ini menaruh sembarangan. Karena memang dianggap tidak berharga. Hanya ACB atau itu belum saya teliti juga ya. Jadi taruh tumpukan. Dan itu ada temuan dari OJK juga. Pada saat itu kesalahan di 2018. Bahwa berkas-berkas yang tercecer. Yang taruh di musola. Yang di mana itu. Jadi saya anggap memang ini udah. Udah pembobolan Bang. Ataupun udah yang maling atau apa. Yang terlampokkan lah ibaratnya. Memang niatnya buat itu ya. Dan salah satunya disampaikan oleh pegawai. Ataupun staff pusat itu bahwa. Kalau mau pinjam kredit tuh. By order. Maksudnya gimana Pak? Jadi by order saya. Mau pinjam kredit. Ya kan mungkin kepada dirutnya lah. Pak saya pinjam dong kredit gitu kan. Berapa? Satu miliar. Oke satu miliar. Nanti kan biasanya kan kita diverifikasi dulu ya. Dianalisa dulu. Ini enggak Pak. Ini Punina mau pinjam kredit. Tolong satu miliar keluarkan. Keluar Pak. Tanpa appraisal? Tanpa appraisal. Tanpa apapun. Tapi tercatat. Ada tercatat Pak. Ada tanda tangan dari diropsnya. Dirutnya. Bagian-bagiannya lah. Analisnya. Atau dan lain sebagian. Ada Pak. Tapi kalau kita kembangkan lagi. Ada dua temuan Pak. Salah satunya penjual SDGUN. Pinjam 600 juta. Ibu usahanya apa? Kami cuma usahanya ini. SDGUN aja. Pinjam 600 juta. Jadi diatas namakan si Allah. Dia kecipatan enggak? Dapat bagian enggak? Sempat ditanyakan. Katanya sih cuma dapat 500 ribu ya. Ya kasihan. Itu satu Pak. Yang kedua. Sablon. Usaha sablon. Usaha sablon. Kurang lebih 3 sampai 3,5 miliar. Setelah kita cek SPK-nya nih Pak. Baru kemarin nih. Jadi kemarin kita cek. Ternyata dia itu usahanya adalah kayak pertanian lah. Yang istilahnya itu juga. Apa ya Pak? Kalau analisa tuh selalu dibikin. Ini laporan keuangannya. Terus unit-unit usahanya dia. Itu dibikin fiktif semua Pak. Jadi tiap bulan. Tiap bulan tuh kalau enggak salah si sablon ini tuh. Mempunyai masukan tuh 400 juta. Jadi masuk lah kalau pinjam 3,5 miliar. 3 sampai 3,5 miliar. Jadi dengan penghasilan. Mark up-nya. Oke. Ternyata setelah kita. Kan kita punya datanya tuh. Namanya si A. Kita samperin tuh Pak. Kita datengin. Ternyata dia hanya usaha sablon. Dan Anda tahu enggak ini? Enggak tahu. Yang bikin siapa? Enggak tahu. Atas nama misalnya yang sablon itu tadi. Dia masih mengangsur enggak? Atau sudah enggak? Dia enggak tahu apa-apa. Cuma dipinjam sama Pak. Oh enggak. Macet. Atas nama itu enggak macet juga ya? Macet Pak. Macet. Dan anggunannya tahu enggak Pak? Anggunannya taruh nih. Sertifikat Pak. Terus diambil lagi. Cover note. Oh oke. Nah kita mau cek nih sekarang notarisnya. Terlibat tidak nih notarisnya? Iya, iya, iya. Itu makanya saya bilang. Wah ini akan terus bergulung. Akan jadi masalah-masalah yang pastinya akan melibatkan banyak orang. Iya, iya, iya. Seperti itu. Luar biasa. Ngerti. Jadi banyak banget Pak yang tadi ini. Banyak rekayasa-rekayasa data. Iya, iya, iya. Jadi semakin saya ini tiap hari pulangnya malam Pak. Satgas nih pulangnya malam. Jadi mereka, aduh Pak udah deh. Kita nih. Itu kerjain yang lain enggak Bu? Paralel lah. Kalau enggak, enggak selesai. Nanti kumpulan Indramayu kan masih banyak ya. PR masih banyak. Tapi mungkin harus tahu juga ya. Namanya kita kalau zaman sekolah. PR itu harus tetap dikerjakan. Tetap saya kerjakan. Sebagai kepala daerah, tanggung jawab saya. Tapi semuanya itu tidak semudah membalikkan terlepak tangan. Iya. Bu, tadi kan ada nasabah ya. Nasabah itu kan pasti yang kasian kan ya. Iya, iya. Itu pernah enggak ibu punya ketemuan sama nasabahnya? Ternyata ini apa namanya? Untuk dana pendidikan atau apa. Iya. Saya ketemu dengan beberapa kepala sekolah. Yang mereka juga nangis sama saya bahwa gini. Bu, kami ini dituduh oleh orang tua murid. Bahwa kami yang makan uang tersebut. Padahal uang ini kami ditabungkan di BPR. Oh gitu. Seperti itu. Tapi mereka dapat ini dengan misalnya bukti bahwa bukti store. Ada. Ada ya. Bukti store-nya ada. Dan mereka mengatakan bahwa pada saat, kan seperti itu ada marketingnya ya Pak. Jadi didatangin ke sekolah dan dia dapat hadiah Pak. Hadiah batik, hadiah jam, dinding. Jadi ada lah untuk gift-nya gitu ya. Jadi seneng namanya ini ya. Jadi kasihan buat saya akhirnya. Waduh ini bagaimana ya. Itu kepala sekolah. Terus yang keduanya lagi, haji. Aduh. Yang haji mau berangkat ini, yang mau berangkat ini yang dia sudah menabung beberapa lama. Kurang lebih nih Pak yang untuk haji ini dari beberapa orang lah. Itu angkanya 7 miliar. Gede juga. Gede, ASN kita Pak. Ada juga. Tapi alhamdulillah yang ASN itu besarnya kalau nggak salah kurang lebih 5,5 miliar. Tapi dengan penuh tanggung jawab juga mereka udah pelan-pelan mengganti. Oke. Sudah. Cuman ya kembali lagi Pak. Mereka terkaget-kaget kalau ini bisa dibongkar. Ya kan oleh saya. Istilahnya kalau saya pribadi sih mau kata lagi kalau nggak sekarang. Iya ya. Karena kan terus permasalahan ini menggulung. Kalaupun dibiarkan, korbannya pasti pasti bahasa pembentangan. Akan banyak. Akan banyak Pak. Jadi kalau saya pikir saya secara pribadi ataupun sebagai kepala daerah ataupun KPM Pak. Miris. Makanya saya bilang, ini jangan tertangkap dulu nih orang-orangnya. Harus bertanggung jawab dulu. Kalau nggak saya yang kerja, nanti kita yang kerja nih semuanya. Iya ya. Karena kan yang tahu masalahnya mereka-mereka ini Pak. Iya ya ya. Kalau terus siapa yang mau mengerjakan? Terus bagaimana yang mau bertanggung jawab dengan para nasabah ini? Yang mereka nangis, yang mereka minta kembali uangnya. Kalau nasabah itu kan cuma satu Pak, penabung-penabung. Uang saya kembali atau tidak sih? Iya. Total nasabah kemarin terakhir 10 ribu itu ada Pak. Orang indramayu semua? Rata-rata orang indramayu. Dan juga permasalahannya Pak dengan kredit macet ini dari bank-bank lain itu Pak. Yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kan mungkin mereka dirut ini karena udah bermasalah macet. Dia minta pinjaman kepada bank lain ataupun BPR lain. Jadi akhirnya terus bergulung terus gitu. Jadi insya Allah lah kita tetap kita fokus kepada apa namanya penyelesaian dari BPR ini. Cuma kembali lagi tidak semudah membalikkan terakhir. Ibu, yang langkah terdekat yang mau dikerjakan apa untuk masalah BPR ini? Iya, kalau saya sih inginnya sekali lagi saya atas nama KPM ataupun Kepala Daerah Kabupaten Indramayu meminta para nasabah, ya sabar kami dari Satgas akan terus bekerja, berproses, mencari solusinya, mencari apa namanya yang terbaik untuk semuanya. Seperti itu. Kami mohon waktu karena bagaimanapun kita nggak akan pernah fokus ya kan kalau kitanya terus diganggu, diganggu, diganggu. Seperti itu. Nah, ini kan tahun politik, ibu. Apakah ibu melihat nggak nanti aplikasinya ke sana? Ya, saya sih udah membaca. Udah membaca ya? Udah membaca seperti itu. Wah ini, ini, ini gitu. Tapi apapun pasti kodarulahnya kan kalau udah garis tangannya, kalau sudah jadi miliknya pasti kan. Yang penting saya niat baik untuk memimpin Indramayu terpilih, karena dulu tagline Indramayu bukan mencari penguasa, tapi mencari pemimpin. Oke. Jadi yaudah saya bekerja baik aja, insya Allah. Kalau kodarulahnya terpilih lagi, dicalonkan kembali dan terpilih lagi, insya Allah. Bismillah aja. Tapi tentunya mungkin masalah lebih berat, tantangan lebih berat lagi. Wah, ini aja udah berat, Pak. Bingung kembalikan uang nasabahnya ini kan, kasian. Kasian, ya. Kasian. Dan saya sampaikan kepada PLT Dirut dan juga kepada Pincap, yang saat ini adalah tolong hitung, ya kan, yang diikat AT jaminan-jaminannya itu berapa, yang tidak berapa, terus uang muap ini tuh berapa sih? Uang muap tuh dianggap uang hilang. Karena udah jelas, Pak. 255 miliar, ya kan. Tapi yang jaminannya, yang diikat AT itu cuma 106. Dan itu 106 itu belum kita cek secara detail ini. Jadi, berapa uang hilang? Yang intinya adalah saya tidak bagian dari masa lalu, saya yang membongkar permasalahan ini, saya bekerja dengan Mike, dengan Satgasnya kita. Terima kasih, Ibu Nina, atas waktunya, atas penjelasannya tentang masalah ini. Semoga cepat selesai. Amin, amin, amin. Terima kasih. Baiklah, Tribunas, itu bincang-bincang kami dengan Bupati Indramai, Ibu Nina Agustina, tentang masalah BPR yang sedang terjadi di Kabupaten Indramai. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain.